Sesaat setelah kejadian kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah, sopir bernama Tum Bagus Jody menjadi bulan-bulanan publik. Jody dituduh lalai dan teledor, serta ugal-ugalan saat terjadi kecelakaan maut di Tol Nganjuk hingga menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia pada Kamis 4 November 2021 kemarin. Terkait tindakan keteledoran Jody tersebut praktisi hukum, Riki Finando bersuara lantang untuk mengusut sopir Vanessa. Sebelumnya kendaraan Pajero Sport yang dikemudikan sopir Vanessa mengalami tabrakan tunggal di kilometer 672 Tol Nganjuk pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa dalam perjalanan yang berujung tragis tersebut, pengemudi mobil yaitu Jody diduga kuat mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, Jody mengaku kelelahan atau mengantuk. Mobil Pajero Sport berwarna putih yang dikendarainya, kemudian membentur beton pembatas jalan tol. Mobil itu terseret hingga 30 meter, Vanessa yang berada di kursi barisan kedua bahkan sampai terpental keluar mobil. Pratisi hukum Riki Finando menyebut bahwa alasan Jody kelelahan atau mengantuk sama sekali tidak dapat diterima secara hukum. Hal ini karena telah bertolak belakang dengan fakta sebelum terjadi kecelakaan. Jody sempat mengunggah video pada stories Instagramnya sebelum terjadinya kecelakaan fatal tersebut. Sehingga dirinya pun mendesak agar dalam waktu dekat setelah pulih, Jody segera diperiksa dan difokuskan materinya tentang dugaan menyetir sempat hingga 190 km per jam. Kemudian Riki meminta Jody dijadikan tersangka. Pasalnya Jody diduga kuat sudah ada niat mencelakakan mobil Pak Jero Sport Putih demi konten Instagram dan gaya-gayaan di Instagram. Itu terbukti kuat dari kecepatan 190 km per jam yang dimasukkan Jody ke Instagramnya. Untuk itu tak ada alasan yang bisa membuatnya lolos dari ancaman jerat bidana. Apabila terbukti bersalah, Jody dapat disangkakan pasal 311 ayat 5 UU nomor 22 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!